Tegal memiliki banyak potensi yang bisa dikembangkan, salah satu perodakan jalan Tegal yang sudah terkenal yaitu wartak atau warung Tegal Tegal ternyata juga memiliki potensi alam yang indah yang cukup populer bagi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara Tegal sendiri memiliki berbagai jenis objek wisata yang wajib kalian eksplor jika sedang berlibur atau sedang berada di Tegal Ingin tahu tempat wisata apa saja yang ada di Tegal? Berikut 10 tempat wisata di Tegal yang wajib anda kunjungi menurut wisata tanah air Tapi sebelum anda menyaksikan video berikut ini, langkah baiknya anda pencet tombol like dan subscribe-nya agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari wisata tanah air The Baron Hill adalah tempat wisata baru di wilayah Gucci, lokasi The Baron Hill berada di bumi Jawa, Kabupaten Tegal The Baron Hill mempunyai 16 spot foto, memang disediakan bagi pengunjung yang ingin mengabadikan momen dengan berfoto Tidak hanya itu saja loh guys, tapi juga bisa menikmati keinginan alam di sekitar lokasi Ada pun beberapa tema spot yang disediakan, yaitu jembatan kaca, para layang, meja, dan kursi goyang, dan masih banyak lagi yang lainnya Spot foto yang paling banyak diminati atau menjadi prima dona yaitu jembatan kaca Karena view-nya yang bagus dan menjadi tren saat ini Bagi yang ingin berenang, The Baron Hill juga menyediakan kolam renang kecil dan dikenai biaya tambahan Untuk warga tinggi termasuk yang masih terbilang terjangkau, karena anda cukup membayar uang sebesar 15.000 rupiah loh guys Bahari Waterpark merupakan wahana permainan air terbesar di Tegal Taman rekreasi air ini dibangun dengan standar internasional Dari 5 hektare luas lahan, 3,5 hektare diantaranya adalah arena waterpark Bahari Waterpark menunjukkan berbagai warna air yang sangat menyenangkan Di antaranya terdapat 6 jenis warna permainan air sekaligus kolam berenang Selain itu juga dilengkapi dengan wet futsal atau futsal basa dan kolam olimpik Dua arena permainan ini yang membedakan bahari Waterpark Tegal dengan waterpark lainnya Untuk harga tiket masuk ke waterpark ini relatif murah Anda cukup membayar tiket masuk sebesar 25.000 rupiah untuk di hari Senin sampai di hari Jumat Dan 30.000 rupiah untuk hari wibur atau weekend loh guys Ritapak merupakan sebuah taman hiburan keluarga di Tegal yang menyajikan beragam wahana permainan Sebagai gambaran bagi wisatawan, taman rekreasi ini bisa dikatakan dunia fantasinya Jawa Tengah Sejak dibuka pada Maret 2013 lalu, Ritapak terus menambah jumlah wahana permainannya Taman hiburan ini diklaim sebagai wahana permainan terbesar di Jawa Tengah Wisata ini dibangun dengan lahan seluas 2,4 hektare Anda akan disuguhkan dengan 28 wahana permainan untuk anak dan dewasa Untuk yang hobi berfoto, di Ritapak ada spot foto keren Di sana ada aneka lampion, menar rival, patung ikonik dan sebagainya Ritapak Tegal juga berdampingan dengan pusat pembelanjaan on stop shopping di komplek Ritapak Supermall guys Pantai Alam Indah terletak ke jalan Bali, Martoloyo, Kota Tegal Pantai yang berada di pesisir utara ini cukup populer di kalangan keluarga setempat Saat akhir pekan atau hari libur, tempat wisata di Tegal ini akan dipenuhi oleh wisatawan Yang mayoritas adalah anak muda dan keluarga yang ingin mengajak anak-anaknya menikmati wisata alam Aktivitas menarik yang bisa dilakukan di tempat wisata ini adalah bermain pasir dan berenang Selain bermain air di pantai, wisatawan juga bisa berwisata kuliner Ada cukup banyak penjual makanan di tepian pantai yang bisa anda coba satu persatu Anda bisa makan di tepi pantai hingga sejauh untuk melihat matahari terpenam atau sunset yang indah Fenomena golden sunset di pantai ini juga terkenal indah Sehingga sering diabadikan oleh para fotografer dari Tegal dan sekitarnya loh guys Waduk Cacaban adalah waduk buatan yang diinisiasi oleh Belanda ratusan tahun silam Anda yang datang ke Waduk Cacaban bisa melakukan beberapa aktivitas yang menarik Yang pertama adalah menikmati pemandangan yang indah Kabahasan waduk ini memiliki pemandangan hijau dan gunung semar yang masih alami Anda bisa juga mengambil gambar pemandangan ini sembari melakukan penjelajahan Aktivitas yang terdua yang bisa dilakukan disini adalah menjelajahi waduk dengan perahu Penduduk setempat menyebabkan perahu yang bisa digunakan oleh para wisatawan Mereka akan mengantar wisatawan berkeliling ke waduk hingga puas Satu perahu biasanya dapat memuat 4-8 orang loh guys Curug Cantel adalah air terjun yang memiliki ketinggian kurang lebih 60 meter Tingginnya tebing yang menjadi permulaan air jatuh ke bawah membuat kawasan ini menjadi lembab dan segar karena memiliki butir-butir air Anda yang berada di bawah air terjun bisa menikmati kemegahan air terjun sembari bermain air di aliran sungai yang ada di bawahnya Seperti halnya air terjun yang ada di kawasan tegal Tempat wisatari tegal yang satu ini juga memiliki akses yang lumayan sulit Anda yang ingin mengunjungi curug ini harus melalui median terjal yang cukup menantang Kontur jalan yang harus dilalui juga naik turun sehingga stamina yang kuat sangat diperlukan loh guys Taman wisata air palas kuci adalah destinasi favorit bagi warga tegal yang selalu rame dikunjungi saat akhir pekan Tempat wisata di tegal ini terletak di desa kuci kecamatan bumi jawa kabupaten tegal Anda yang ingin mandi air panas atau terapi penyakit tulang dan kulit bisa datang ke sini dengan menggunakan kendaraan pribadi atau kendaraan umum Air panas yang dihasilkan mengalir dari pagi gunung selamat Anda bisa mandi di sini dengan bebas setelah membayar retribusi masuk sekitar 5.000 rupiah dan ditambah biaya parkir kendaraan Selanjutnya Anda bisa memilih kolam yang bisa digunakan untuk mandi sesuai dengan gendernya loh guys Wanda wisata seluruh video merupakan lobek wisata yang mengusung konsep spot foto diantara rindangnya hutan pinus Meski masih terbilang baru namun destinasi wisata ini tak kalah dengan yang ada di Semarang maupun kota lainnya Pasalnya wahana yang disuguhkan tidak salah-salahan bahkan bisa dibilang kelas wahid Wisata seluruh video terletak di desa Kalibakung kecamatan Balapulang kabupaten tegal Wisata ini merupakan wisata yang bisa dibilang baru yaitu diresmikan pada tahun 2019 lalu Dengan suasana khas pegunungan membuat Anda betah dan ingin berlama-lama di sini Di wisata ini banyak sekali spot foto yang tersedia dengan keindahan masing-masing Selain itu kita juga bisa bersantai menikmati suasana pegunungan dan berbincang dengan kerabat loh guys Bukit Cerong lokasinya masih di kaki Gunung Selamat Bagi para pendaki Gunung Selamat VA Jalur Gucci akan menjumpai bukit tersebut Bukit dengan ketingan 500-700 MDPL ini cocok untuk semua kalangan Setelah viral di media sosial banyak yang berdatangan Pengunjung penasaran karena banyak yang menyebutnya dengan negeri di atas awannya kota Tegal Saat pagi hari dan cuaca mendukung kamu akan merasakan sensasi menikmati laut tanawan Momen tersebut akan membuatmu berimajinasi tinggi jika sedang berada di negeri di atas awan Tak perlu melaki gunung yang tinggi dari puncak Bukit Cerong sudah cukup untuk menyaksikan laut tanawan Tak hanya negeri di atas awannya saja loh guys Matahari terbit maupun terbenam bisa kamu saksikan langsung dari puncak Bukit Cerong Menyaksikan momen tersebut akan lebih indah jika ditemani secanggir kopi Apalagi sambil ditemani orang terkasih dijamin di hiburanmu akan semakin berkesan loh guys Hutan Pinus Prabalintang terletak di desa Danasari kecamatan Bojong Kabupaten Tegal Luansa hijau dan sejuk begitu terasa disini Cocok untuk refreshing dan menyegarkan pikiran Suasana hijau dan udara yang sejuk pas banget untuk melepas penat Untuk itu kamu yang berada di sekitar Tegal sebaiknya peluangkan waktu untuk melibur ke hutan pinus wana Prabalintang Tak cuma menawarkan suasana hutan yang sejuk loh guys Wana wisata ini juga punya banyak spot foto yang hits dan instagram member Anda akan dimanyakan dengan pengalaman saat berlibur disini Ada banyak spot yang bisa kamu coba Mulai dari spot ayunan, rumah pohon, dan payung warna-warni Spot loft dan juga jembatan kayu dengan air kolam yang instagenik loh guys Nah itulah 10 tempat wisata di Tegal yang wajib Anda kunjungi menurut wisata tanah air Jika Anda punya pengalaman tentang wisata di Tegal Ceritakan pengalamanmu di kolom komentarnya ya guys Terima kasih telah menonton!